Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama Ahok mengatakan akan bertanggung jawab pada korban tewas jembatan penyeberangan orang JPU di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salah satunya yakni dengan menanggung biaya pendidikan anak korban, Ahok mengungkapkan dirinya telah mengerahkan tenaga dinas kesehatan serta staff pribadi untuk melihat langsung para korban. Dia juga terus memantau perkembangan atas kejadian yang terjadi pada Sabtu 24.9, lalu itu, ya kita udah turunkan dinas kesehatan, bahkan saya sudah turunkan staff pribadi saya sampai ke rumah duka. Dia kirim saya foto, ada dua anak, satu SD, satu SMP itu sudah jadi anak yatim piatu karena ibunya janda, kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan.